Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya, Fauji MRK di channel Otonel 88 Nah teman-teman semuanya, ceritanya hari ini Saya mau mengantarkan unit ini Ini pesanan dari Malang Punyanya Om Ali ya, dari Malang, Jawa Timur Ini sebenarnya tadinya saya mau kirimnya pakai ekspedisi Tetapi beliau minta diantarkan langsung oleh saya Karena beliau juga pengen bertemu langsung dengan saya Yang mungkin fan berat kali ya Nah teman-teman semuanya Saya tidak akan mereview di sini secara detail Tetapi ini saya akan mereviewnya nanti Pasti saat ini sudah sampai ke Malang ya Ini Honda Mobilio tahun 2015 Warna abu-abu Dan yang pastinya disini sudah kita tune up lah Sudah kita tune up segala macem Ini beliau kurang lebih pesen di saya itu Mulai dari pertama booking itu 1 bulan ya Karena ini Honda Mobilio ini lagi langka banget, lagi susah Artinya pemesanannya tinggi Unitnya tidak begitu banyak Jadi beliau itu sudah booking jauh-jauh hari Sehingga Alhamdulillah kita dapat Honda Mobilio 2015 warna abu-abu ya Dan sudah kita tune up semuanya ini Di bagian kaki Radiatornya Kemudian engine mountingnya sudah kita ganti Dua-duanya yang di bagian samping dan juga di bagian bawah Nah teman-teman penasaran seperti apa perjalanannya nanti saya ke Jawa Timur Jangan lupa ditonton terus video ini sampai selesai Jangan di skip terlebih dahulu ya Karena saya akan berbagi bagaimana Dan kondisi mobilnya setelah sampai ke Jawa Timur Ini kurang lebih ke Jawa Timur Mulai dari Jakarta Itu hampir seribu ya Seribu kilometer Kalau enggak salah Nanti juga kita nolin Kilometernya mulai berangkat Dari titik nol di Pulpal Merah Jakarta Selatan Kita lihat nanti sampai ke sana Berapa ribu kilo Dan dengan kondisi harga bensin sekarang Nanti dia akan habis Berapa liter ya Tonton terus video ini sampai selesai Jangan di skip Mantap Nah bismillah Saya sekarang mau Melangsungkan perjalanan Ke Malang Tolong doakan teman-teman ya Semoga selamat sampai tujuan Kita masuk dulu Kita start up Oke Ini remote-nya Oke Kita start up Langsung josh Langsung josh Surat-suratnya Sudah komplit Ini bekalan saya Koper Buat ganti-ganti di jalan Oke Kita setel AC-nya AC-nya dingin Sip Langsung kita jalan Nah kita langsung jalan Dadah pak Langsung jalan ke Malang Bismillahirrahmanirrahim Kita keluar pool dulu Sama kita tambah bensin Sampai full Oh iya nanti kita nolkan KM-nya Di pom bensin Isi bensin dulu Di samping pool Di sini Nah ini Ini kalau gak salah Ininya bagus Meterannya bagus Karena sering dipakai Oleh mobil bluebird Tuh Mobil bluebird tuh Sering isi bensin disini Kalau mobil bluebird ada Pasti meterannya bagus Kayaknya kita nolin Oke Trip nol Sim Baru selesai Kita isikan bensin Sampai full Jadi disini Untuk KM tripnya Kita nolin Sudah kita nolin Oke Kita jalan lagi Tutup kaca dulu Oke Hari Jumat Temen sekarang Saya sudah berada di dalam Tol kota Jakarta Gatot Subroto Tadi saya mau videoin Pas masuk tolnya Yang di tol penjombongan Hanya pas ada telepon masuk Jadi saya gak sempat Bikin videonya Oke Tau temen-temen Ya stay tune terus Di channel Lautan 88 Tuh Perjalanan kita ke Malang Jawa Timur Sekarang jaraknya baru 6 kilo Tuh Pensinya masih penuh Tuh Kita baru hampir meninggalkan Jakarta Nah ini Di arah Cikampek Bekasi Bandung Nah kita sekarang Naik ke flyover Di arah Cikampek Ini khusus untuk Mobil minibus Jalan Layang Muhammad Sheikh Bin Zaid Nah disini Banyak Gelombang Patahannya ya Di setiap Jalannya Coba kita lihat Nanti apakah ada Goncangan Ataupun Bunyi-bunyi Di bagian kaki Karena kaki-kakinya Kemarin Sudah kita ganti Dengan long Terot yang baru Ya Strokebreaker Yang baru Jadi Coba kita denger Nah ini ada patahan Tuh Ada bunyi Tuh Suaranya padat Tuh Jadi dia kalau ada Bunyi-bunyian Pasti bunyi Krekrok Krekrok Gitu Nah ini Patahannya lumayan nih Sampai mobilnya goncang Stabil Malah kita lari Kecepatan 100 Jalannya agak Bergelombang Karena dia jalan layang Gak bisa dipadatin Kayaknya Mantap Joss Mesinnya responsif Gasnya juga enak AC-nya dingin Cuacanya hari ini Mendukung banget Untuk di perjalanan Jadi Tidak panas ya Mantap Oke teman-teman Kita sudah mencapai Di kilometer 41 Ya Masih di atas Flyover Di comeback Rata-rata kita lari Di 100 sampai 120 Nah ini karena Sambil saya pegang kamera Sebelah Makanya saya turunin Di 100 Sejauh ini Mesinnya enak Ya Tidak ada kendala Alhamdulillah Mudah-mudahan Minta doanya Dari teman-teman Selamat sampai Tujuan Mantap Nah teman-teman Kita sudah turun Di flyover Cicampag Sekarang Sudah di KMD 48 Jadi dari sana Sampai kesini Kita itu Sudah menempuh jarak Sejauh 60 Kilometer Disini itu Sudah banyak Truck lagi Karena kalau Truck itu Lewatnya Lewat jalan bawah Kalau Minibus Kayak kita itu Mobil SUV Bisa lewat Atas flyover Mantap Kita cari Race area dulu Karena ini Sudah jam 12 Untuk Sholat Zuhur Sekalian kita Jamah Ke asar Lumayan macet Pas turun di flyover Karena dia Seperti Perut ular Seperti ular Jadi Pertama dari atas Kecil Begitu turun ke bawah Besar Jadi disini itu Madat banget Kebenaran Banyak truck Jadi dari sini Kita bisa jalan Hanya di kecepatan 25 sampai 40 Oke guys Sekian Jam kita Melewati Kemacetan Nah sekarang Kita mau Keluar Tol Cicampak Utama Satu ya Ke arah Cipali Sekarang Gila Tadi di belakang Macet banget Nah kehebatan Daripada Honda Mobilio Ini Jadi dia Kalau udah Kecepatan Berapa aja Tetapi Kalau dia Udah stabil Di RPM Maka dia Eco Akan nyala Jadi Eco Itu fungsinya Untuk Bensin Lebih irit Jadi dia tuh Enggak boros Karena ini kan Mesinnya dia Udah VVTI Jadi katanya Itu kalau VVTI Apa namanya Ada sebagian Penggerak Mesin itu Yang tidak jalan Jika Kalau Mesin Apa Oh sorry Lagi kita Bayar tol dulu Jika Kecepatan Itu sudah Maksimal Jadi dia itu Kayak gini Jadi dia Kalau misalkan Dipakai Tarikan Maka dia Eco nya Akan mati Tapi Nanti Kalau misalkan RPM nya Sudah normal Dia akan Nyala lagi Begini Terus Kehebatan Mobil ini Juga Dia Karena penggerak Roda depan Tarikan Itu lebih Enak Banget Lebih Agresif Lebih Responsif Jadi kita Untuk Setakan Awal Itu Lebih Enak Walaupun Kecepatan 100 Dan 120 Untuk Narik Lagi Ke 104 Dia itu Lebih Lebih Cepet Dan Lebih Enak Nah Itulah Keunggulan Honda Mobilio Penggerak Roda depan Gak tau Kenapa sih Kalau Saya coba Kalau Nissan Dia agak Kurang Ya Hanya dia Kalau sudah Kenceng Memang Baru Enak Tapi Kalau Honda Mobilio Ini Jadi Gertakan Awal Itu Lebih Sangar Kalau Honda Mobilio Itu Jepali Kalijati Cerebon Jos Sekarang Tol Cipali Enak Banget Karena Ini Sudah Di Aspal Yang Bawa Dulu Kan Beton Tuh Enak Banget Jalannya Rata Kalau Dulu Kalau Beton Itu Dia Berisik Ke Ban Terus Bergelombang Tuh Ini Enak Banget Jalannya Kalau Dari Arah Jawa Timur Itu Masih Beton Tuh Ini Udah Di Aspal Enak Banget Pake Honda Mobilio Mantep Oke Guys Kita Res Dulu Di Res Area Cipali Ya Kalau Enggak Sanya Mau Ke Arah Cerbon Di Kilometer Berapa Ini Kilometer 130 Jarak Tempu Udah Kita Tempu Mulai Dari Jakarta Sampai Kesini 143 Kilo Bensin Baru Abis Dua Strip Kita Makan Dulu Sama Sholat Sama Kita Jamah Sholat Juga Cari 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 Parkir Dulu Yang Enak Oh Ini Kos Sampai Fargo Sampai Sampai Terimu Dulu area cipali kita ngopi sejanak biar nggak ngantuk terus kita makan dulu habis itu kita kalah terus lanjut lagi Oke stay tune terus di channel Oke kita baru selesai makan sama saat sekarang kita geber lagi pakai Honda Mobilio bekas X PT Bluebird Oh Altonet 88 wui ngeri yuk kita gas lagi buka kuci dulu ya Oke Bismillahirrahmanirrahim Sekarang tadi tidak ada minum Oke kita tutup dulu kita start Bismillah sip mantap hai 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 Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Selamat 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 menonton